Dalam pertemuan Anies Baswedan dengan DPD-PDIP di Jakarta Sabtu lalu banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Mega lewat kader PDIP kepada Anies Baswedan. Lalu apa pesan itu dan bagaimana apa yang harus dilakukan Anies? Anies Baswedan menyebut sedang menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum atau Ibu Mega. Lalu seperti apa cuplikan wawancara saat Anies Baswedan didoorstop oleh Awak Media pada minggu di DPP Partai Buruh? Kita simak cuplikannya berikut ini, Positive People. Jangan lupa subscribe Aksanation. Jadi kalau begini, pertama saya terima kasih, apresiasi karena pertemuannya adalah pertemuan yang membicarakan tentang Indonesia masa depan. Masa kini dan masa depan. Tentang dunia, tentang gagasan, tentang kebangsaan, tentang jembatan antar berbagai macam kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Jadi pesan utama tentang persatuan itu yang menjadi fokus dari pembicaraan kita. Itu yang saya betul-betul apresiasi. Karena diskusi dengan teman-teman di BDI Perjuangan itu bukan diskusi tentang angka-angka elektoral, bukan diskusi tentang survei-survei, bukan diskusi apalagi tentang hal-hal mikro lainnya. Tapi justru tentang gagasan, tentang ideologi, tentang pemikiran-pemikiran Bung Karno, tentang pemikiran-pemikiran pendiri bangsa, tentang pemikiran-pemikiran dasar mengapa Republik ini didirikan. Dan mengapa Jakarta harus menjadi cermin terwujudnya janji kemerdekaan kita. Apalagi ini di bulan kemerdekaan. Itu yang membuat saya merasa sangat hormat atas pertemuan kemarin. Bukan pertemuan yang sekedar membicarakan yang kecil-kecil. Dan menurut mereka itu adalah pesan dari Ibu Megawati. Ibu Megawati menyampaikan pesan bahwa bicarakan hal-hal yang mendasar ini. Bicarakan hal-hal yang menyakut ideologi ini. Dan itu yang kemudian disampaikan kepada saya. Dan di akhir saya diberi buku. Nah bukunya saya tunjukkan kepada teman-teman. Walaupun saya sendiri kalau bicara buku ya Alhamdulillah. Buku-buku seperti di bawah bendera revolusi, di bawah acara zaman kuliah. Tapi ini adalah buku-buku bukan sekedar jumlahnya dan judulnya. Tapi pesan bahwa politik itu lebih dari sekedar soal bagi-bagi kekuasaan. Politik ini lebih dari sekedar soal diteruskan oleh anak, cucu, dan saudara. Politik ini lebih dari sekedar soal elektoral. Saya polisi ini, politik ini tentang gagasan. Dan gagasan itulah tentang Indonesia. Sudah tempat terus itu dari Ibu Megawati belum masuk? Saya mengikuti proses, kita tunggu saja sampai teman-teman di BDI Perjuangan menyampaikan kepada saya. Dan tentu semuanya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum. Kira-kira sudah ada tanggal? Iya, Pak. Saya menunggu. Ada kodang, Mas. Kodang-kodang itu.